Hai assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan menjawab pertanyaan saja karena menurut saya penting yaitu Bang saya minta tolong cara kerja alatnya buat tugas kuliah Bang saya masih bingung konsepnya kenapa kena air bisa nyalain LED ini dia lihat di video saya mengenai indikator air menggunakan transistor dan LED Oke nanti kita praktek sengaja namanya saya tutup takut ada yang hina karena ini pertanyaan dasar sekali mengenai transistor atau elektronik Oke prinsipnya kenapa kita lihat bisa menyala hanya dengan cara menyentuh air basisnya atau disentuh dengan tangan nanti kita praktek ini karena transistor ini mempunyai salah satu fungsinya yaitu HFE bisa kalian pelajari saya praktekkan saja nanti ilmunya bisa kalian googling aja biasanya di meter seperti ini ini meter jadul model saya ada tulisan HFE ini merupakan fungsinya untuk mengetahui kekuatan maksudnya penguat arus IC terhadap basis nanti kita nanti saya beri teorinya Oke saya contohkan saja saya pilih ke mode HFE ini kalau enggak salah 547 NPN Oke saya coba colokkan terhadap susah kalian lihat HFE nya 443 artinya penguatan arus basis sebesar sorry artinya penguatan arus IC terhadap basis sebesar 442 kita coba yang satunya lagi kalian lihat berbeda-beda tapi secara praktek kira-kira penguatannya 200 Oke saya coba dengan meter lain karena ini konsepnya hanya HFE saya menggunakan ISR ini ya terbalik-balik tidak masalah oke saya tes Hai kalau begini tidak dikenal ini ada yang kurang nempel mungkin Hai saya coba lagi menulis NFL Hai Hai seperti lihat Hai kalian lihat hf-nya terbaca 371 Jadi jangan kalian tanya kenapa berbeda tapi kira-kira prakteknya malah 200 anyways saya coba yang lainnya Saya pasang menghadap yang benar Saya tes lagi IFA nya 382 Jika kalian perhatikan Kaki 1 kolektor Kaki 2 basis Kaki 3 emitter Seperti ini 1, 2, 3 Terbaca 1, 2, 3 Kaki 1 Kaki 2 Kaki 3 Jadi tidak perlu saya gambar lagi Oke kita praktek Oke kolektor kaki 1 Saya solder dengan Kathoda Kathoda led Oke seperti ini Oke percobaannya hanya seperti ini Ini sudah bisa digunakan sebagai level indikator Jadi jangan sampai salah Ini anoda Kathoda Kemudian ke kolektor Kaki tengah basis Dan ini emitter Emitter nanti mendapat ground Ini positif Nanti kita coba basisnya kita sentuh Oke saya coba Ini negatif Ini meter Ini jatuh Kalian lihat tegangannya Saya nyalakan supply nya 1,07 tegangan input nya Saya coba Saya sentuh basisnya Tidak nyala Saya naikkan di 2 Oke saya naikkan perlahan Di 2 Anggap saja 2 Saya sentuh Ya led sudah mulai Nyalakan Kalian perhatikan Jadi pada saat Tegangan 2 volt Led sudah mulai Menyala Oke kemudian Saya coba Naikkan di 5 volt Anggap saja 5 volt Saya coba Sentuh Basisnya Sudah Menyala Saya coba Di 12 volt Ya anggap saja 12 volt Saya coba Basisnya Menyala Oke Mudah-mudahan Kalian paham Kenapa Menyala Dan tegangannya Fleksibel Kenapa Sebabnya Kita ke teori saja Agar lebih mudah Yang pasti Kalian harus Pahami dahulu Raktek ini Habis ini Kita ke teori Oke kita ke teori Oke saya gambar Dahulu Misal ini Led Kemudian Transistor Ini Ground Ini Kaki Kolektor Ini Emitter Ini Basis Ini Anodal Atau Positif Ini Kathoda Kalo Negatif Ini Vcc Oke Cuma Ini Saja Kemudian Ini Arus Kolektor Dan Ini Arus Basis Jadi Langkaian Ini Hanya Menggunakan Rumus IC Sama Dengan HFE Dikali IB Maafkan Saya Bila Kata-kata Saya Yang Di Awal Video Salah Jadi HFE Merupakan Penguat Arus Basis Atau IB Menjadi IC Oke Dalam Percobaan Tadi Oke Pada Percobaan Tadi Tegangan Net Baru Menyala Pada Tegangan 2V Jadi Tegangan Dioda Minimum Tegangannya Memang Sekitar 2-3V Baru Menyala Dan Arus Sek Kira-kira 3mA Jadi Saya Tulis Saja Arus Dioda Baru Terlihat Nyala Pada Saat Arus 3mA Dan Tegangan Dioda Minimum 2V Kalian Pahami Dahulu Spesifikasi Dioda Perunya Menyala Oke Dari Percobaan Tadi Kita Misalkan Saja IC Dari Rumus Yang Di Atas HFE Dikali IB Kita Misalkan IC LED Mulai Menyala 3mA 3mA HFE Dalam Praktik Biasanya 200 IB Jadi IB Sama Dengan 3mA Dibagi 200 Ini Didapat Sekitar 0,0 30 2 15 M Ampere Atau 0,0 0 0 0 15 Ampere Jadi Sangat Kecil Sekali Atau 15 Mikro Ampere Arus Besar Ini Bisa Dihasilkan Oleh Sentuhan Tangan Atau Ada Aliran Menggunakan Media Air Misalkan Saya Gambar Saja Ini Air Kita Hubungkan Kabel Ke Basis Dan Sumber Arus Merupakan Dari Catu Seperti Ini Kabel Jadi Dengan Cara Ini Led Sudah Bisa Menyala Lalu Dalam Percobaan Kenapa Kita Menggunakan Tegangan 2 Sampai 12 Volt Led Menyalanya Sama Ini Dikarenakan Arus Sudah Maksimum Menggunakan Rumus Ini Jadi Secara Teoris Sebesar Kira Kira 3 Ampere Jadi Tegangan Berapapun Yang Kalian Berikan Arus Mengalir Tetap Sebesar 3 Ampere Karena Sumber Arus Yang Dikuatkan Sama Mudah-mudahan Kalian Paham Jadi Yang Utama Untuk Tegangannya Jangan Melebih Spesifikasi Dari Transistor Untuk NPN Yang Saya Praktikan Tadi 547 Oke Dengan Langkah Ini Tentunya Tidak Bisa Mengaktifkan Relay Karena Relay Membutuhkan Minimum 40 Sekitar 40 Ampere Saya Hapus Jadi Untuk Mengaktifkan Relay Kita Membutuhkan Dua Kali Penguatan Saya Gambar Sajam Jadi Ini Penguat Transistor Pertama Langsung Kita Kuatkan Transistor Kedua Jadi Dengan Cara Ini Sudah Bisa Menyalakan Relay Anggap Saja Ini Relay Disini Harus Ada R Ini 10 Kilo Jadi Dengan Cara Ini Relay Sudah Dapat Bekerja Bila Disentuh Atau Mendapat Arus Dari Media Air Seperti Ini Jadi Jarak Kerjanya Pada Saat Disentuh Arus Yang Mengalir Kesini Sebesar 15 Ampere Ini Kita Contohkan Saja Sorry Sebesar 3 Ampere Karena Relay Bekerja Antara 20 Sampai 40 Ampere Maka Arus Arus Maksimum Dengan Cara Ini Maka Arus Maksimum Yang Mengalir Ke IC Sama Dengan HFE Dikali IB HFE 200 IB 3 Ampere Sorry 3 Ampere Jadi Kira Kira 600 Ampere Ini Maksimum Jadi Dengan Langkaian Ini Sudah Dapat Mengaktifkan Relay Dengan Cara Disentuh Ibro Mudah Mudah Kalian Paham Bila Masih Ada Yang Tidak Mengerti Kalian Tanyakan Saja Pasti Akan Saya Jawab Bila Bermanfaat Oke Bro Terima Kasih Telah Berkunjung Salam Sehat Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh